Intro Empat hari jelang pelaksanaan ASEAN Paragames 3 2018, jajaran TNI Polri melakukan konsolidasi rapat pengamanan ajang kompetisi olahraga se-Asia bagi para penyandang disabilitas yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Secara langsung Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Aridono Sukmanto bersama Kasum TNI Laksamana Madia TNI Didit Herdiawan beserta Wakil Ketua Inap Gok Silvia Murni memimpin rapat staff kesiapan pengamanan ASEAN Paragames 3 2018 yang berlangsung tertutup bagi media. Sebagaimana diketahui bahwa perhelatan ASEAN Paragames akan digelar mulai tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018 dan rencananya akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya telah siap dengan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya perhelatan ajang olahraga internasional ASEAN Paragames 2018 dengan menerapkan operasi pengamanan yang dinamakan Operasi Para Among Raga. Polda Metro Jaya bersama Kodam tidak mau meng-underestimate terhadap pelaksanaan pengamanan ini karena ini merupakan salah satu event internasional di mana Indonesia diberi kepercayaan untuk melaksanakan event besar seperti ini. Bapak Wakabori dan Bapak Ejen kami laporkan bahwa pelaksanaannya dari tanggal 6 hingga 13 ASEAN Paragames ini khususnya untuk Polda Metro dan Kodam Jaya kita menambah dua hari kegiatan yaitu pada saat tanggal 14 dan 15 di mana kita harus meyakinkan bahwa seluruh atlet ofisial pada tanggal tersebut semuanya telah meninggalkan Indonesia barulah kita nyatakan Operasi Among Raga ini selesai. Dalam pelaksanaan pengamanan ASEAN Paragames nantinya akan dikerahkan ribuan personil gabungan yang terdiri dari 8.000 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran agar gelaran ASEAN Paragames tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata